Halo si Abe Saputra, balik lagi di konten movie storyline. Seorang kakak hidup sebatang kara dengan adiknya yang sakit. Karena adiknya sakit keras dan harus dioperasi, sang kakak harus berjuang bukan cuma untuk hidup, tapi juga untuk keselamatan adiknya. Film inspiratif yang akan saya ceritakan kali ini judulnya Nice View, sebuah film dari negeri Cina. Semoga car saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Jing Hao. Dia adalah seorang kakak dari adik perempuan bernama Jing Tong, yang masih berusia 6 tahun. Di rumah kontrakan ini, mereka hanya tinggal berdua aja. Setiap hari dia harus mengurus Jing Tong dan mengantarkannya ke sekolah. Di hari itu, setelah mengantarkan adiknya, Jing Hao pergi ke dokter spesialis yang menangani penyakit adiknya. Diceritakan di sini, Jing Tong yang masih berusia 6 tahun, mengalami kelainan di jantungnya, sehingga napasnya sering sesak ketika tekanan udara rendah. Penyakit Jing Tong adalah penyakit keturunan. Dulu, ketika Jing Tong masih kecil, ibu mereka juga sempat dirawat di rumah sakit, kemudian meninggal dunia karena penyakit yang sama. Jing Hao yang masih belasan tahun waktu itu, udah harus menjadi tulang punggung keluarga, dan harus berjuang demi Jing Tong, sedangkan ayahnya lebih memilih pergi meninggalkan mereka. Dokter berkata bahwa kondisi Jing Tong bisa makin memburuk ketika usianya menginjak 8 tahun ke atas. Untuk itu, dokter menyarankan pada Jing Hao untuk mengoperasi adiknya secepat mungkin. Sebenarnya, Jing Hao mau aja mengoperasi Jing Tong, tapi apa daya uang yang diperlukan tidak sedikit? Selain itu, sehari-hari Jing Hao hanya bekerja dengan membuka usaha reparasi ponsel yang penghasilannya nggak seberapa. Tapi apa boleh buat? Jing Hao punya pengalaman bertahun-tahun mereparasi barang elektronik dan udah bertahun-tahun dia lakukan. Jing Hao juga sering membenarkan TV di tempat panti jompo dekat rumahnya. Panti ini diurus dan dijalankan oleh Pak Liang dan istrinya yang bekerja sebagai karyawan di sana. Setelah menjemput Jing Tong, mereka harus melihat pemberitahuan untuk membayar sewa apartemen. Udah satu bulan, Jing Hao menunggak pembayaran. Pada malam itu, dia mendapatkan telpon dari temannya yang bernama Tao Ziyong. Temannya itu bekerja di sebuah gudang. Maksud Ziyong memanggil Jing Hao adalah untuk memperlihatkan segunung tumpukan ponsel bekas yang nggak terpakai. Menurut Ziyong, semua ponsel ini ditinggalkan seorang pengusaha ekspor-impor yang saat ini sedang dipenjara. Karena dia masih hutang sewa gudang selama dua tahun, mereka pun menyita barangnya. Gudang ini rencananya mau dikosongkan. Jadi Ziyong menawarkan Jing Hao untuk mengambil semua ponsel ini dengan harga 100 ribu yuan. Ziyong yakin di tangan Jing Hao, ponsel ini bisa diperbaiki dan dijual lagi. Sehingga Jing Hao bisa mendapatkan untung dari situ. Ketika pulang dari sana, Jing Hao langsung memeriksa berkas uji kualitas dari ponsel tersebut. Yang memang rata-rata nggak lolos kualiti kontrol. Jing Hao pun mencoba untuk memperbaikinya. Dengan pengalaman bertahun-tahun membenarkan ponsel yang rusak, ditambah peralatan dan skill yang memadai, ponsel pun berhasil menyala. Menyadari dia bisa membenarkan ponsel itu, keputusan pun langsung diambil. Untuk membeli semua ponsel itu, Jing Hao mengajukan pinjaman dengan menjaminkan semua isi tokonya. Kesokan paginya, dia pergi ke pusat penjualan elektronik untuk menawarkan produknya. Sambil menawarkan, dia iseng-iseng menghitung keuntungan dan didapat estimasi keuntungannya sebesar 900 ribu yuan. Jumlah yang sangat banyak yang nggak cuma cukup untuk mengoperasi ediknya. Dia juga bisa meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan bisnisnya. Jing Hao pun pede banget, moodnya naik dan semangatnya menggebu-gebu karena baru aja menemukan tambang emas. Tapi sayang banget, dua minggu setelahnya, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan dagang yang baru. Bahwa HP refurbis atau HP daur ulang dilarang dipasarkan. HP-HP yang terlanjur beredar akan disita, dan penjualnya akan ditangkap. Tentu aja, kebijakan ini merugikan Jing Hao yang baru aja memulai bisnisnya. Jing Hao baru bisa menjual beberapa unit, sedangkan di gudang, ponsel itu masih menggunung tinggi. Dia pun harus putar otak. Jing Hao pergi ke kantor pusat Shining Electronics, produsen HP yang Jing Hao beli. Dia bertemu dengan seorang manajer bernama Li Ping. Jing Hao menawarkan Li Ping untuk menawarkan suku cadang ponsel yang dia pulihkan. Karena ada market besar di pasar internasional, dan bisnis ini akan menjadi rantai industri, kata Jing Hao. Li Ping menolak, karena menilai bahwa Jing Hao si tukang servis HP ini gak bakal lolos uji quality control. Jing Hao pun bersikeras bahwa suku cadangnya akan lolos uji. Dengan setengah hati, Li Ping pun meng-oke-kan permintaan Jing Hao. Jadi saat ini, yang akan dilakukan Jing Hao adalah membongkar komponen ponsel bekas itu, kemudian memastikan semua komponen bisa berfungsi bagus, termasuk LCD, motherboard, RAM, kamera, bahkan sampai komponen yang kecil seperti kapasitor, resistor, dan lain sebagainya. Jing Hao memang gak sekolah tinggi, tapi dengan ketekunan dan kesabaran, dia yakin bisa melakukannya. Dia gak mau masa lalunya mendefinisikan masa depannya. Selain itu, dia harus membuat buku panduan untuk pembokaran ponsel tipe itu. Karena setelah itu semua rampung, dia bisa merekrut orang untuk bekerja dengannya. Hari demi hari dilalui dengan kerja keras, membedah komponen besar hingga terkecil, tentu aja bukan hal yang mudah, butuh kesabaran yang ekstra. Tapi dengan ketekunan Jing Hao, akhirnya itu semua pun selesai dilakukan, lengkap dengan buku panduannya. Uji kualitas suku cadang pun dilakukan. Hasilnya, suku cadangnya lulus uji kualitas. Langkah pertama berhasil dilakukan. Dia pun kemudian langsung pergi menemui Li Ping, yang kebetulan waktu itu lagi menyambut direktur utama Sheneng Elektronik yang bernama Pak Zhao. Jing Hao memberitahu bahwa suku cadangnya berhasil lolos uji, dan mengingatkan kesepakatan yang kemarin, bahwa jika Jing Hao berhasil lolos uji, Li Ping akan membeli suku cadangnya. Tapi Li Ping mengatakan bahwa dia gak pernah mengatakan itu dan menyuruh Jing Hao berhenti mengganggunya. Ditambah lagi, Li Ping meragukan Jing Hao karena usianya yang masih 20 tahun. Gak patah semangat, Jing Hao menunggu Pak Zhao, si direktur utama. Dia nekat menawarkan proposal yang sama pada Pak Zhao dan meminta waktu 10 menit untuk menjelaskan. Pak Zhao pun berkata, dia buru-buru, lagi mengejar kereta dan akan kembali sebulan lagi. Gak menyerah, Jing Hao memutuskan untuk mengejar Pak Zhao ke kereta, padahal 30 menit lagi keretanya jalan. Jadi Jing Hao mengejar waktu sebisanya, ngebut dengan skuter metiknya, mengambil jalan pintas menuju stasiun hingga kecelakaan. Gak peduli dengan lukanya, dia meninggalkan motornya yang gak bisa hidup dengan berlari ke stasiun sampai tertabrak mobil karena menyeberang sembarangan. Untungnya, Jing Hao bisa sampai tepat waktu dan kembali meminta waktu 10 menit pada Pak Zhao. Setelah mendengarkan presentasi Jing Hao, Pak Zhao mengatakan bahwa Jing Hao gak akan bisa menyelamatkan semua bagian dari ponsel itu. Jing Hao bertanya, jika dia bisa melakukannya, apa Pak Zhao mau membelinya? Pak Zhao pun setuju, tapi dia gak akan memberikan uang muka. Dia menyuruh Jing Hao mengurus pembongkarannya sendiri. Bahkan Pak Zhao gak menyediakan pabrik atau pekerja. Jika suku cadangnya gagal uji kualitas, Pak Zhao juga gak akan memberikan sepeserpun dan gak peduli berapa yang Jing Hao keluarkan untuk itu. Pak Zhao menyuruh Jing Hao menghubungi Li Ping jika dia udah siap. Tentu aja perjanjian ini sangat beresiko. Jika berhasil, dia memang akan jadi jutawan. Tapi jika gagal, dia akan jadi pecundang. Karena motornya rusak, ditambah lagi harus berjalan kaki dari stasiun lain, Jing Hao menjemput adiknya terlalu malam. Untungnya ada penjaga sekolah yang baik yang kebetulan tinggal di sana. Melihat kakaknya yang luka-luka, Jing Tong menangis dan sedih. PR Jing Hao makin banyak. Dia harus bekerja di siang hari untuk mendapatkan uang supaya pabriknya bisa berjalan. Dia pun kemudian meminta bantuan Pak Liang untuk mengawasi pabriknya. Awalnya Pak Liang menolak dan menyuruh Jing Hao main aman daripada gagal. Tapi karena alasan Jing Hao yang butuh uang banyak untuk operasi adiknya, hati Pak Liang pun melunak dan bersedia membantu. Jika proyek ini berhasil, Jing Hao akan mendapatkan uang 800 ribu dalam waktu 4 bulan. Sementara itu karena gak bisa membayar hutang pinjamannya, Jing Hao harus merelakan semua barang di tempat usahanya di Sita. Motor satu-satunya pun harus dia jual untuk mendapatkan uang tambahan. Selanjutnya dia pergi menemui temannya yang bernama Ma Yue untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah memohon-mohon, Ma Yue mengizinkan Jing Hao untuk kerja di sana sebagai pembersih jendela, sebuah gedung pencakar langit. Di lain hari, Jing Hao dan Pak Liang pergi mencari tempat untuk pabrik mereka dan didapatlah sebuah kontainer yang udah berdebu. Jing Hao pun setuju dengan harga sewa 3.000 yuan sebulan. Bersama Pak Liang, mereka pun menyiapkan pabrik tersebut sampai bisa digunakan untuk bekerja. Target pun dibuat. Bahan baku udah dipindahkan dari gudang, tinggal satu lagi, yaitu para pekerja. Di Cina, banyak banget orang-orang yang mengantri untuk bekerja. Tapi menurut agen tenaga kerja, mana ada orang yang mau kerja dengan gaji yang kecil, ditambah lagi bonus yang diterima ketika proyeknya selesai. Kalaupun ada, mereka adalah pengangguran yang susah bekerja. Jadi dia pun merekomendasikan beberapa orang. Yang pertama, Wang Chun Mei. Dia dulunya kerja di pabrik elektronik. Sayang, karena kecelakaan, dia agak kurang bisa mendengar. Saat ini dia bekerja serabutan. Mengajarkan Wang Chun Mei aja, Jing Hao harus teriak-teriak. Yang kedua adalah Zhang Wang Hao. Dia dulunya manajer. Tapi karena menghajar seseorang, dia akhirnya di penjara. Dia orangnya agak aneh, tapi dengan sabar, Wang Hao bisa diajarkan. Selanjutnya, ada seorang pria yang makan tidurnya di warnet dan sibuk main game. Sekarang dia udah tobat dan ingin mencari pekerjaan karena dia ingin menikahi seorang perempuan. Namanya Hang Zi. Dia pun kemudian memohon pada Jing Hao untuk mengajak temannya yang bernama Liu Chao. Beda motivasi sama Hang Zi, dia mau kerja buat bayar biling warnet. Makanya, ketika di training, Hang Zi fokus mendengarkan sedangkan Li Chao malah tidur. Sesuatu yang gak disangka pun datang. Saat itu, Pak Liang membawa beberapa penghuni panti jompo yang katanya ingin membantu Jing Hao ketika mereka mendengarkan Jing Hao mendirikan pabrik. Walaupun mereka jompo, tapi pengalaman kerja mereka bisa digunakan. Contohnya, Pak Tua ini yang dulunya tukang servis jam. Singkat cerita, pabrik komponen elektronik Nice View milik Jing Hao pun akan beroperasi dengan pekerja-pekerja ini. Seperti yang direncanakan. Untuk membantu operasional pabriknya, Jing Hao harus bekerja di siang hari untuk mendapatkan uang tambahan. Bekerja sebagai pembersih kaca gedung pencakar langit tentunya juga punya resiko tinggi. Salah-salah bisa nyawa taruhannya. Sementara itu, keadaan Jing Tao masih belum bisa membaik. Dia harus mengkonsumsi obat yang sama setiap harinya. Yang bisa Jing Hao lakukan, cuma menghibur adiknya supaya gak sedih lagi. Jing Hao mengatakan, selama kita bekerja keras, gak ada yang mustahil. Suatu siang di pabriknya, Jing Hao dan Pak Liang kedatangan seorang pria. Dia menawarkan Jing Hao untuk menjual ponselnya untuk diambil logam dari komponen yang bisa mereka jual lagi. Tentu aja Jing Hao menolak, karena itu ilegal. Orang itu pun harus pergi dengan tangan kosong. Di lain hari, Liu Chao marah pada Jing Hao karena gajinya dipotong. Alasannya, karena jam kerjanya lebih sedikit dari bulan lalu. Malah dia pernah bolos 5 hari tanpa pemberitahuan. Dia malah berkata, diharus mabar bareng teman-temannya buat nyelesaikan misi, anjay. Liu Chao marah-marah dan menghina kondisi pabrik yang panas, gak ada AC dan sebagainya. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Berminggu-minggu kemudian, Heng Zi berhasil menikahi wanita pujaan. Semua pekerja pabrik hadir ikut merayakan. Bahkan Jing Hao dipercaya memberikan kata sambutan pernikahan. Di kesempatan itu, turut hadir juga Liu Chao. Di meja makan, dia meminta maaf pada Jing Hao atas kesalahannya waktu itu. Mereka pun akur kembali, dan Liu Chao memohon untuk bisa kembali bekerja di sana. Tentu aja Jing Hao menerimanya. Sepulangnya dari pesta pernikahan Heng Zi, malang buat mereka, pemilik kontrakan udah mengganti kunci pintunya. Jing Hao harus membayar tunggakan 3 bulan dulu untuk mengambil barang-barangnya. Itu pun setelahnya mereka harus pindah dari sana. Karena gak punya tujuan pada malam itu, Jing Hao harus meminta bantuan pada istri Pak Liang supaya Jing Tong bisa tidur di sana. Karena putus asa dan lagi butuh duit, Jing Hao menelpon Ji Yong untuk menagih hutang. Karena gak bisa dihubungi, Jing Hao memutuskan untuk mencarinya. Karena di tempat kerjanya gak ada, jadi Jing Hao pergi ke tempat Ji Yong biasa main judi. Dengan marah-marah, dia menagih hutangnya yang udah lama banget gak dibayar. Duit yang dikasih Ji Yong pun gak cukup. Jing Hao kesal karena Ji Yong kemarin pinjam uang karena ibunya sakit. Ternyata buat main judi. Itulah susahnya minjamin temen uang. Pas minta tolong pasang muka melas, pas ditagi malah lebih galak. Jing Hao sebenarnya malas juga nagi temannya itu, kalau gak lagi benar-benar butuh. Karena gak bisa terus-terusan tidur di panti jompo, mereka pun pindah ke pabrik untuk tinggal di sana. Gak tega sebenarnya membiarkan Jing Tong tidur di situ. Kamar tidur pun disekat menggunakan tumpukan kotak. Ini adalah cobaan terberat bagi Jing Hao. Bagaimana tidak, harusnya adiknya yang sakit bisa istirahat di tempat tidur yang enak. Tapi karena keadaan ini, mengharuskan adiknya tidur di pabrik. Karena adiknya lah, Jing Hao gak bisa berhenti dan menyerah. Seorang adik yang sakit keras, yang harus dia sembuhkan dengan biaya yang gak sedikit. Karena hal tersebut, Jing Hao bekerja lebih keras. Di siang hari dia tetap ikut Mayue sebagai pembersih kaca gedung pecakar langit. Di malam hari, dia rela bergadang untuk mengerjakan ketertinggalan produksi hingga cuma punya waktu tidur yang sedikit. Pada suatu malam ketika jam istirahat, Jing Tao membangunkan Jing Hao karena ada suara di luar. Jing Hao kaget karena menemukan pemuda yang kemarin tengah mencuri ponsel bekas miliknya. Ketika melihat Jing Hao, mereka pun buru-buru kabur. Tapi Jing Hao gak mau melepaskan barangnya begitu aja. Karena kecelakaan itu, jari Jing Hao patah. Khawatir dengan keadaan kakaknya, Jing Tao lari mengejar bahkan cuma menggunakan satu sendal. Belum selesai cobaan yang satu, malah datang cobaan yang lain buat mereka. Jing Hao pun diobati di rumah sakit supaya tulang jarinya terselamatkan. Sedangkan pemuda itu dan juga rekannya berhasil ditangkap polisi. Untungnya, barang curian berhasil ditemukan kembali. Pedugas ini berkata, lain kali, jangan melakukan aksi gilat seperti ini. Kenapa juga kau mau mempertahankan ponsel bekas? Itu gak sepadan katanya. Dia gak tahu kalau ponsel bekas inilah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan adik Jing Hao. Di hari lain, Jing Hao dimarahi Mayue karena dia menjatuhkan peralatan ketika bekerja. Dia pun disuruh melepaskan sarung tangannya dan itu membuat Mayue berang melihat kondisi tangannya itu. Hari ini ember yang jatuh, besok bisa aja kau yang mati, katanya. Mayue marah karena Jing Hao gak mengikuti aturan dilarang bekerja jika fisik lagi sakit atau terluka. Karena hal itu, Jing Hao dipecat dan diberikan uang gaji sesuai hari kerjanya. Jing Hao harus putar otak lagi. Gimana caranya dia mendapatkan uang untuk membayar uang sewa pabrik kalau gak dari bekerja di siang hari? Benar aja, di suatu hari, dia malah dipanggil pemilik tempat karena udah menunggak sewa dua bulan. Jing Hao tentunya meminta keringanan karena dia saat ini mengalami kesulitan. Tapi pemilik tempat gak peduli dan meminta Jing Hao melunasi tunggakannya atau pergi dari sana. Suatu hari di tengah badai dan hujan lebat, Jing Hao nekat mencegat mobil Liping. Di dalam mobil, Jing Hao memohon pada Liping untuk meminjamkannya uang seratus ribu karena dia benar-benar sedang kesulitan. Tapi Liping menolak. Liping mengatakan, Alasan Pak Zhao menaikkan kontrak dengan Mu itu karena dia menaruh hormat padamu. Jika dia melihat Mu yang sekarang, apakah dia masih memberikan hormatnya? Kata Liping. Mendengarkan hal itu, Jing Hao berpikir ada benarnya juga. Di saat-saat kesulitan seperti ini, dia harus berusaha sendiri supaya bisa menuntaskan pekerjaannya. Di tengah badai, Jing Hao harus menjemput adiknya di sekolah. Namun karena gak mungkin pulang, penjaga sekolah menyuruh mereka menginap malam itu. Jing Hao benar-benar gak tahu harus bagaimana. Dia cuma ingat janjinya pada sang ibu sebelum meninggal untuk menjaga Jing Tong dengan baik. Kesokan paginya ketika kembali ke pabrik, atap tempat menaruh ponsel bekasnya ambruk karena badai. Ditambah lagi, pemilik lahan mengatakan bahwa dalam waktu tiga hari, Jing Hao harus membereskan barang-barangnya karena pabriknya akan disewakan ke orang lain. Habis sudah usahanya pada saat itu. Ketika teman-temannya datang, Jing Hao pun harus memberikan kabar buruk ini. Padahal, dua minggu lagi pengiriman barang dilakukan. Tapi dia udah gak bisa membayar gaji mereka. Ditambah lagi, pabrik akan disewakan kepada orang lain dan dalam tiga hari mereka harus pindah. Gak disangka, respon teman-temannya malah mengejutkan. Mereka rela gaji mereka dibayar setelah pekerjaan selesai. Selain itu, mereka mengatakan bahwa pekerjaan ini bisa mereka bawa ke rumah. Bahkan mereka bisa menyuruh teman mereka untuk membantu mengejar deadline. Mereka menyuruh Jing Hao untuk gak menghadapi ini sendirian karena mereka juga merasa bahwa mereka adalah bagian dari pabrik ini. Tentu aja beban yang menumpuk di pundak Jing Hao selama ini perlahan-lahan hilang karena solidaritas dari teman-temannya. Dengan bantuan istri Hang Zi yang merupakan operator alat berat, mereka pun mengevakuasi ponsel yang tersisa. Dengan cepat, mereka lalu mengangkut semua barang-barang mereka untuk pindah dari pabrik tempat di mana mereka pertama kali memulai. Sedih memang, tapi mau bagaimana lagi? Hal ini merupakan bagian dari cobaan. Singkat waktu, pekerjaan itu dikerjakan di rumah masing-masing. Jing Hao dan Jing Tao sementara tinggal sekaligus bekerja di panti jompo. Produksi tetap berlanjut hingga menjelang pengiriman. Suatu malam, Jing Tong terbangun dari tidurnya. Dia mengucapkan terima kasih pada Jing Hao karena udah bekerja keras menjaganya. Hari pengiriman pun tiba. Komponen yang sudah mereka bongkar akhirnya dikirimkan untuk diuji kualitasnya. Waktu pun berlalu, singkat cerita Jing Hao dan teman-temannya dipanggil ke kantor Sheneng Elektronik untuk bertemu dengan Pak Zhao. Minder pastinya mereka rasakan ketika bertemu dengan pebisnis kelas kakap seperti Pak Zhao. Berdebar-debar pastinya jantung mereka tentang hasil uji kualitas dari komponen mereka. Jing Hao pun disuruh duduk. Pertama-tama, Pak Zhao mengapresiasi kerja keras Jing Hao yang bisa menyelesaikan pesanan tepat waktu. Yang kedua, komponen mereka lulus uji kualitas dengan tingkat kualitas 87%. Gak sampai disitu, Pak Zhao mau tetap bekerja sama dengan Jing Hao. Dia ingin membuat kontrak 2 tahun dengan proyek senilai 5 juta yen. Setelah kesepakatan itu, mereka pun meninggalkan kantor ini. Gak sia-sia pengorbanan selama ini. Darah dan air mata, suka duka yang mereka lewati, kini terbayarkan. Jing Hao pun kemudian pergi menjemput Jing Tao. Gak ada kata yang terucap, hanya senyum dan air mata yang menetes. Setahun kemudian, operasi Jing Tao sukses dan dia bisa tumbuh normal dan sehat. 6 tahun kemudian, Jing Hao menjadi CEO Nice View Electronics, anak perusahaan Shining Electronics pimpinan Pak Zhao. Dia pun diperkenalkan di depan publik sebagai CEO termuda. Sesuatu itu memang selalu tampak mustahil sebelum itu berhasil dilakukan. Teruslah bekerja keras karena selama kita bergerak, gak ada yang mustahil. Kadang hidup memang berjalan di luar nalar, tapi teruslah berjuang. Karena biasanya, potensi terbesar akan keluar saat kita menghadapi tekanan. Bagi kalian yang saat ini sedang berjuang, percayalah. Kita akan menjadi orang yang bisa membuat keajaiban di hidup kita. Teruslah punya impian, karena impian itu yang justru akan membawa kita mencapainya. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abesa Putra, to be continued, jangan bosan jadi orang baik. Terima kasih telah menonton!